I'm fine I'm afraid it's not up to you to decide The court has appointed me to be your legal guardian What? Jangan lupa like, comment, and script Halo penonton semoga sehat selalu kalian semua Dan balik lagi bersama gue yang akan kembali mereview film secara singkat Dan untuk kali ini gue pengen mereview film yang baru aja rilis di platform Streaming Netflix Film ini berjudul I Care A Lot Untuk sinopsisnya sendiri film ini bercerita tentang Marla Grayson Seorang wanita yang mencari nafkah dengan membujuk hakim untuk menunjuk dirinya sendiri menjadi wali Atas orang tua atau lansia yang tidak mempunyai keluarga Dan dianggap gak bisa mengurus dirinya sendiri Singkat cerita Marla mendapatkan klien baru atas nama Jennifer Peterson Seorang nenek kaya raya yang ingin dimanfaatkan oleh Marla Tapi Marla gak nyangka Nenek itu ternyata adalah ibu dari kepala mafia Rusia Yang sekarang meneror kehidupan Marla Bernama Roman Lunyov yang diperankan oleh Peter Dinklage Disini gue fokus sama actingnya Rosamund Pike yang benar-benar gokil Gak tau dah Apa jadinya kalau sosok Marla Grayson dalam film ini gak diperankan sama Rosamund Pike Film ini sangat beruntung memiliki Rosamund Pike Karena modelan karakter begini emang cocok untuk dia perankan Kenapa begitu? Karena Pike berhasil menerjemahkan tuntutan naratif dari karakter ini Sehingga jahatnya Marla itu bisa mempengaruhi emosi penonton Emang serin sih di si Marla ini Kelemahannya jelas art yang kurang menarik Saking konsistennya hingga Marla gak bisa mengalami perubahan berarti Cuman poin yang menjadi konsistensinya ini adalah sifat greedy dan gak mau kalah Dua sifat yang bisa jadi gak membosankan untuk dilihat Film tau bahwa Marla emang benar-benar licik Jadi itu aja terus yang dimanfaatkan Sehingga menimbulkan pro dan kontra mengenai aspek karakterisasinya By the way selain actingnya oke banget dari Pike Satu hal lagi yang gak boleh luput adalah bagaimana I Care A Lot merancang baju-baju yang Marla kenakan Ngingetin gue sama Kate Blanchett di Ocean Age Balik lagi ke bahasan I Care A Lot Profesi Legal Guardian memang masih asing di Indonesia Jadi kita sendiri belum bisa mendapatkan gambaran yang mewakili profesi ini seperti apa Calah ini dimanfaatkan dengan baik oleh film sehingga bisa dibilang legal guardian sama dengan bisnismen kali ya Soalnya tampak dari baju dan aksesoris yang dikenakan oleh Marla Keliatannya berkelas Perpaduannya juga asik Ada yang pakai stiletto Ada yang pakai sneaker Belum lagi kecematannya dan vibe yang biasa dibawa Looks ini jelas bisa jadi referensi para ladies di luar sana But yeah she is a lioness Pantas lah kalau Pike mendapatkan nominasi golden globe kategori best actress in musical or comedy Soalnya gimana Mau rooting ke siapa juga bingung Karena baik karakter Pike maupun Peter Dinklage sama-sama jahat Justru kita akan merasa puas saat Marla Grayson mulai terpojok Oke untuk kalian yang udah nonton Film ini what do you think about this movie Overall I Care A Lot adalah film dengan paduan komedi Thriller dan sedikit aksi I Care A Lot akhirnya menjadi sebuah suguhan yang bener-bener melegakan di ending buat gue Durasi 2 jam bergerak dengan cepat Dan tidak menyisakan banyak waktu untuk penonton berkontemplasi Untuk skor film I Care A Lot gue memberikan skor 7 per 10 Tepok tangan untuk actingnya Rosamund Pike Sekali lagi terima kasih telah menonton Sebelum video gue akhiri Yang langkah baiknya untuk di subscribe terlebih dahulu Biar gue tambah semangat bikin review singkat kedepannya Dan tulis kritik di kolom komentar Biar gue tau apa kekurangan dari konten review film ini And next see you next video bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!